Hai dan ini setelah tiga hari ada yang sudah numbuh akar sama daun ini juga halo sobat kali ini saya mau berkebun di pekarangan rumah kali ini mau menanam bawang merah tapi sebelum kita tanam kita potong nah ini caranya supaya cepat tumbuh akar dan tumbuh tunasnya potong dulu atasnya kita potong di atasnya ini tidak langsung saya tanam ya kita berkebun di pekarangan rumah di halaman rumah saya taruh gini dulu saya kasih air nah posisinya airnya tidak terlalu banyak kita kurangin ini cuma buat membasai supaya akarnya cepat tumbuh posisinya begini aja ini masih terlalu banyak nah cukup segini aja nanti kalau terlalu banyak air jadinya busuk nah kita diamkan selama 3 hari nanti ini kita lihat setelah 3 hari oke dan ini setelah tiga hari ada yang sudah numbuh akar sama daun ini juga sudah ini airnya saya tambah dua kali karena sedikit-sedikit dari tiap hari saya lihat saya perhatikan kalau kurang kalau kurang tambah lagi sedikit ini cuman contoh aja bisa menggunakan media lain bisa menggunakan botol kekas atau yang lainnya cuman contoh aja nah kalau sudah baru kita tanam di olipex ini sudah saya siapkan tanah sama pupuk jadi kita tinggal kita tanam nah sudah jadi ini sudah pupuk sama tanah pupuk kompos saya campur tanah satu lagi kita tanam lagi di sini nah ini karena lahannya sempit ini teman di pekarangan rumah saya menggunakan polipex nah ini akarnya cukup panjang kita berkebun buat keperluan sendiri ya oke kalau sudah disiram supaya subur ini ada tanaman jahe ini bawang juga ini ada tomat ada kemangi tapi kemanginya baru nanam kemarin jadi masih agak-agak layu ini tempatnya sangat sempit sekali ya teman-teman di pekarangan rumah ini di teras rumah campur sama tanaman tanaman tanamannya di depan rumah dari di atas ada tanaman juga memakai memanfaatkan tanaman 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 yang kecil sangat berantakan ya kembali lagi ke lewannya oke selamat mencoba untuk berkebun di pekarangan rumah semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih